Salam sejahtera Malaysia, donyut nadi suara rakyat bergema di channel ini Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita dan ulasan-ulasan terbaik untuk seluruh rakyat Malaysia Bagi anda yang pertama kali bersama-sama dalam channel ini, sila tekan butang subscribe, like dan share Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita Sekali lagi, bagi anda yang pertama kali, sila tekan butang subscribe, like dan share Kita mulakan berita menarik hari ini Salam sejahtera Malaysia, berita terkini Daripada harapan daily.com, Sanusi Hang memang berdosa pasal 9 bulan gaji tertunggal Amno Sungai Petani menempelak seorang ahli parlimen PAS yang mendakwa kerajaan negeri Kedah Terpaksa mencuci dosa kerajaan lama sehingga perlu menanggung masalah Anak syarikat Menteri Besar Incorporated iaitu Kedah Agro Holdings Ketuanya Datuk Syahahim Muhammad Yusof berkata yang berdosa sebenarnya adalah Menteri Besar Kedah Datuk Syri Muhammad Sanusi Magno kerana gagal melunaskan gaji kakitangannya selama 9 bulan Beliau turut membandingkan dengan 3 pentadbiran Menteri Besar terdahulu yang tidak pernah culas membayar gaji pekerjanya Katanya baru-baru ini ada satu ahli berhormat dari ahli parlimen PAS Dia sebut Kedah Agro Holding ini dosa orang-orang lama yang terpaksa dicuci oleh kerajaan negeri Katanya daripada arwah Syed Razak Syed Zain, arwah Ustaz Azizan Abdul Razak, Datuk Syri Ahmad Bahsyah Madhanipah, Datuk Syri Mukris Mahadir Semua berusaha bantu bayar gaji cari jalan Bila mai dekat Sanusi, dia tak bayar gaji 9 bulan siapa yang berdosa Menteri Besar lepas semua bayar katanya Namanya, sepanjang saya tahulah Orang-orang lama yang jadi Menteri Besar bertanggungjawab cari jalan usaha bayar gaji katanya Sebelum ini, Ahli Parlimen Al-Ostar yang juga Ketua Pemuda PAS Afnan Hamimi Taib Azamuddin mendakwa Masalah Kedah Agro Holding sekini terpaksa ditanggung kerajaan negeri Kedah Sedangkan ia berlaku di bawah pentadbiran kerajaan lain Sanusi pula pada semalam mengibaratkan Anak syarikat MBI itu umpama lintah apabila tidak mampu menjana pendapatan sendiri Katanya, tujuan tubuh JLC untuk berniaga Dapat projek kerajaan untuk pulang balik pada kerajaan Kalau ada 30 orang kerja, dalam itu makan ke darah sumbang tak pernah Tapi kis lagi itu bukan JLC, itu lintah Saya tak mahu berlalintah katanya Mengulas lanjut Sahahim berkata Sanusi telah mengabaikan kebajikan pekerjanya Apabila membeli kereta rasmi baru bernilai lebih RM400,000 Susulan tular foto kereta jenama Hyundai Pelisset Tambahnya, Sanusi Hang memang berdosa pasal gaji tunggakan bukan 2-3 bulan Tapi 9 bulan Tuktap, dia beli kereta pula Dah RM400,000, tunggakan 9 bulan ini adalah RM560,000 Di api beli kereta RM400,000 Di mana keprihatinan Kasih sayang seorang pemimpin kepada 24 kekitangan Kedak Agroholding Soalnya lagi Berita ini daripada harapan daily.com 25 Mac 2024 Bertajuk Sanusi Hang memang berdosa pasal 9 bulan gaji tertunggak Denyut nadi suara rakyat bergemar di channel ini Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share Bye bye Salam Sejahtera Malaysia Tidak ada harapan lagi Untuk Siapa-siapa Orang yang cuba untuk Bermimpi di siang hari Untuk menjadi Perdana Menteri Lagi pula Parti-parti yang lain Kalau kita tanya siapa calon Perdana Menteri Mungkin ada yang perlu Mau di calon Tapi Adakah persetujuan daripada parti lain Contohnya Waktu Perikatan Nasional kata Samsuri boleh jadi calon perdana Menteri Betul-betul Tidak ada yang perlu di calon perdana Menteri Terbaru ini Saifuddin Saifuddin memberikan satu pengumuman yang paling pastinya menakutkan Pastinya tak disukai Dibenci dan Ini bukan satu yang ditunggu oleh ahli Parlimen Pembangkang Saifuddin Saifuddin mengakui bahawa Mereka mahu supaya Anwar Ibrahim Terus menjadi Perdana Menteri Berhikmat sebagai Perdana Menteri Untuk tempoh Satu penggal lagi Jadi maksudnya Dua penggal Perdana Menteri kita boleh jadi PM Jadi dah tak ada harapan lagi Saya pikir Mahathir tak akan habis tengok Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri untuk dua tempoh Sebab sekarang Mahathir sudah semakin tua Tapi kalau dia habis pun tak apa Tak kisah Dia boleh hidup sampai 120 tahun pun ok Syukur Syukur puji Tuhan Kalau dia boleh hidup sampai 120 tahun Tapi untuk Mahathir jadi Perdana Menteri sekali lagi Itu hampir mustahil Dinyatakan lagi pula ini We want Anwar to serve second term as Perdana Menteri Prime Minister Kata siapa? Kata Saifuddin PKR General Secretary Saifuddin Nasiration Ismail Is hopeful Beliau sangat berharap Is hopeful that Anwar Ibrahim Will serve a second term as Prime Minister Jadi dia kata Now he is in his first term Insya Allah Now there is clarity To enter a second term That is our dream He said In an episode of Keluar sekejap Podcast that aired yesterday Jadi Beliau betul-betul Memberikan satu Kepercayaan Beliau benar-benar Percaya Mahu Berharap Supaya Perdana Menteri Datuk Suryanwar Ibrahim Jadi Perdana Menteri Untuk term yang kedua Sekarang pula Pakatan Harapan Semakin kuat Semakin kuat Dan Dinyatakan dalam Beberapa Ucapan beberapa Ahli Pakar-pakar Pakarkah Ahli-ahli politik Malaysia Yang menyatakan bahwa Perikatan Nasional Tidak boleh terus berharap Kepada gelombang hijau Gelombang rakyat Serana itu Boleh pudar Nah Tapi ada satu gelombang Yang tidak pernah pudar tau Gelombang Datuk Suryanwar Ibrahim Mau jadi Perdana Menteri Itu tidak pernah pudar Selama 24 tahun Jadi Sekarang gelombang rakyat Gelombang hijau Tidak pasti apa sudah jadi Tidak pasti apa sudah jadi Tapi yang pasti sudah jadi Bersatu semakin Tertekan Terdesak Banyak pemimpin dia Yang sudah Didakwa di mahkamah Salah guna kuasa Macam-macam lagi Menantu lah Ketua bahagian lah Ada menantu sampai Melarikan diri Tak mau balik Malaysia Jadi Layakkan lagi Untuk Beliau menjadi Perdana Menteri Jadi Yang pasti Mereka semakin juga Terdesak sekarang ini Dengan ditambah lagi Kebuah Duli Yang Maha Mulia Seripaduka Baginda Yang di Pertuan Agung Sultan Ibrahim Yang sudah naik takhta Yang Benar-benar Berhati rakyat Yang benar-benar Ingin Melihat Negara Malaysia Maju Semula Sebagai Satu negara yang Berpadu Yang ada Perpaduan Sehingga Baginda Mengatakan bahawa Sebenarnya Hadiah terbaik Yang Baginda Terima Bukanlah Hadiah-hadiah Bunga Buah-buahan Atau apa jenis Hadiah pun yang Diberikan Tetapi Hadiah yang Paling Mahal Bagi Baginda Yang paling Berharga Bagi Baginda Yang di Pertuan Agung Adalah Perpaduan Negara Malaysia Pada Hemat saya Pada pendapat saya Ini Baginda Mau tunjukkan Bahawa Kerajaan Perpaduan ini Adalah Kerajaan Yang patut Dipertahankan Patut Untuk Diteruskan Baginda Sampai Memberikan Satu Contoh Yang saya Sangat Setuju Kerana saya Kenal Ramai Rakan saya Daripada Johor Dimana Bangsa Johor Orang-orang Johor Negeri Johor Mengamalkan Konsep Bangsa Johor Supaya Mereka Boleh hidup Harmoni Mereka hidup Dalam keadaan Yang maju Bersama Dan ternyata Itu betul-betul Berhasil Di Johor Jadi Tuan-tuan dan Puan Yang dihormati Sekalian Nampaknya Bukan Tidak Harapan Sangat 120 Peratus Tapi mungkin 99 Peratus Tidak Ada harapan Lagi Untuk Bermimpi-mimpi Untuk Menebuk Atap Menunggu Atap Runtuh Seperti Kata Hadi Awang Di dalam TikTok Yang Viral Dia kata Jangan Salahkan Kami Kalau Ada Kerajaan Tumbang Kerana Kami Bukan Tebuk Atap Tetapi Atap Itu Yang Tumbang Sendiri Saya Pikir Atap Tidak Akan Tumbang Itu Hanya Mimpi-mimpi Si Hadi Hadi Awang Ini Saja Tidak Akan Tumbang Jadi Tania Diucapkan Kepada Kerajaan Perpaduan Kerajaan Madani Ini Yang Terbaik Dalam Sejarah Yang Mencipta Sejarah Malaysia Buat Kali Pertamanya Ada Kerajaan Perpaduan Dan Hasil Daripada Kerajaan Perpaduan Negara Malaysia Semakin Bersatu Padu Ini Baru Tahun Kedua Datuk Sianwar Ibrahim Jadi Perdana Menteri Lihatlah Perubahan Yang Terjadi Negara Malaysia Semakin Bersatu Padu Kita Mendoakan Negara Malaysia Semakin Maju Degar Hayu Tuan Kuh Duliang Mahamulia Seri Paduka Baginda Yang Diputuan Agung Serta Seluruh Raja Raja Melayu Kita Doakan Semoga Pemerintahan Baginda Semakin Makmur Dengan Nadi Suara Rakyat Bergemar Di Jangan Lupa Tekan Butang Subscribe Like Dan Share Malaysia Kita Punya Cintai Malaysia Aku Kita Jaga Kita Bye Bye